Di panggung meleleh darah, nempel di dinding, di wajah, di tubuh, di telapak tangan. Penonton gelisah, panik saksikan pentas maut, sutradara terpulai dalam diam, tertancap belati di punggungnya. Seorang aktor menatap tajam, matanya liar, mata serigala, tampil ke depan, mengajukan protes sambil berteriak. Sandiwara apa ini? Tak punya naskah, tak punya alur cerita, tak punya kisah, tak punya denyur, tak punya klimaks, tak punya anti-klimaks. Tak punya struktur, tak punya blogging, tak punya makna. Karena sutradara telah mati, asisten sutradara menguasai peran, menghayati kenyataan. Ia pun berkata, sandiwara masa depan tidak peduli naskah asli atau palsu, aksur, melodrama, realis, klasik, naskah coba-coba, atau kembali pada tradisi. Di punggung, di tempat penonton, semua jadi kacau, tanpa plot. Tanpa aturan, tanpa peduli, konvensional atau kontemporer, semua menyerbu ke punggung dengan ganas mencabik kreatifitas. Kemudian, penonton dan pemain saling tindi, saling melukai, saling mengejek, saling merendahkan. Kemudian, semua wajah memandangi lantai, merangkul maut, memilih mati dalam diam, dalam sunyi. Bagus. Ini komunikatif, relevan, enak ditonton, tulis seorang kritikus di majalah budaya terbitan Makassar. Sewaktu polisi datang bertanya, siapa pembunuhnya, siapa senimannya, tak ada suara. Tak ada jawab, karena seniman dan seniman hilang nama, hilang arti, hilang segalanya. Dan kuisi, diんpali suri. Terima kasih.